Bisa bertahannya harga karet di angka 10.000 rupiah per kilonya, membuat petani baik pengepul di Kabupaten Musi Rawas bergairah, karena dengan harga tersebut menunjang kesejahteraan petani karet. Petani karet di Kabupaten Musi Rawas sangat bersyukur atas rencana kenaikan harga karet, karena dapat menunjang kesejahteraan para petani. Terpantau saat ini, harga komoditi karet di Kecamatan Selangit menyentuh angka 10.000 rupiah per kilo dari harga sebelumnya yang hanya berkisar 8.000 rupiah hingga 9.000 rupiah per kilonya. Kondisi ini membuat pengepul karet bergairah, karena sudah mulai banyak petani menyadap getah karetnya. Salah seorang pengepul mengatakan dengan kenaikan karet saat ini mencapai 10.500 rupiah per kilonya, sudah sangat baik sekali untuk masa depan para petani karet. Bahkan jika harga tersebut bertahan ataupun naik lagi, sudah pasti para petani karet akan sejahtera, terutama dalam kebutuhan sehari-hari. 10.000 rupiah per kilonya. Itu naik atau turun? Panjar. Normal ya Pak ya? Normal. Ditulah berapa bulan Pak, kira harga segitu? Kira 3 bulanan lah. 3 bulan. Dengan harganya normal ini gimana perasaan kita selaku pengepul? Alhamdulillah, lancar. Senang Pak ya? Senang. Harapannya Pak dengan maupun depan? Ya, semoga naik lagi lah. Naik lagi Pak? Ya, ya. Kedepan diharapkan harga karet bisa terus bertahan dan jangan sampai turun dengan harga langsung anjlok drastis. Adi Aryanza, Paltivi.